Hasil Proliga 2024 Sektor Putra saat Rifan Nurmulki tampil luar biasa membantu Jakarta Stinbin menggilas sang juara bertahan, Jakarta Lafani Allo Bank Elektrik. Jakarta Lafani terkena noda akibat ukiran sejarah minornya. Pertandingan Proliga 2024 Jakarta Lafani vs Jakarta Stinbin yang berlangsung digorjati diri, Semarang, berkesudahan dengan skor 0-3 Kamis 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Jakarta Lafani secara tak terduga tampil underperform. Sempat tertinggal 8 poin di set pertama, Jakarta Lafani sempat mengejar. Sayangnya itu tidak cukup, Jakarta Lafani harus mengakui keunggulan Rifan Nurmulki dan kawan-kawan pada keunggulan 22-25. Set kedua Jakarta Lafani asuhan Nikolas Vives sempat memiliki momentum untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi keunggulan 3 poin tak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, Jakarta Bin yang tampil menawan bersama Farhan Halim, Rifan Nurmulki hingga Jason Nathanel, berhasil membalikkan situasi. Tim besutan Rian Masajedi sukses menang dengan skor identik set pertama 22-25. Kalah 2-0 membuat jawar Proliga 2022 dan 2023 ini semakin terpuruk. Raut wajah suram nampak dari Hendra Kurniawan, Renan Buyati, Boy Arnes hingga M. Malizi. Dan benar saja, situasinya tidak memberikan kesempatan bagi Jakarta Lafani Al-Lobang untuk mengembangkan permainan. Hasilnya, Jakarta Bin memastikan kemenangan 3-0 setelah mengakhiri set penentuan dengan skor 19-25. Bagi Jakarta Stin Bin, kemenangan ini membuat mereka semakin tak terbendung. Mereka menyapu bersih tiga laga awal Proliga 2024 dengan kemenangan. 2024 sektor putra lewat raihan 9 poin. Sedangkan Lafani harus puas turun ke posisi 2 dengan raihan 6 poin. Khusus bagi Lafani, kekalahan ini semakin menyesakan bagi mereka karena satu ukiran rekor kelam. Sejak debut di Proliga 2022, Jakarta Lafani tidak pernah menelan kekalahan 3 set langsung. Artinya, ini menjadi kekalahan terbesar bagi tim voli putra milik Presiden RIK6, Susilo Bambang Yudhoyono. Menariknya, kekalahan telak Lafani tak lepas dari performa apik Rifan Nurmulki. A1 timnas voli putra Indonesia ini tampil epik sepanjang 3 set. Spike-spike keras dari Rifan Nurmulki nyaris tidak ada yang bisa dihentikan oleh barisan Blok Jakarta Lafani kawalan M. Malizi, Hendra Kurniawan, hingga Fahri Septian Putratama. Momen smash Rifan Nurmulki bikin lawan ketakutan. Dan yang paling menarik ialah bagaimana smash, paku bumi, Rifan Nurmulki menancap tajam di depan baseline permainan Jakarta Lafani Al-Lobang. Momen tersebut terjadi di kedudukan Agustus 16 untuk keunggulan Jakarta Stin Bin Asuhan Rian Masajedi. Diawali dari jump serve yang dilakukan Farhan Halim, kecepatan bola sedikit menurun setelah sempat membentur bibir net. Sayangnya middle blocker Jakarta Lafani, Hendra Kurniawan kurang siap dalam mengantisipasi bola hasil serve Farhan Halim. Hasilnya, passing atas yang dilakukan penggawa timnas voli putra Indonesia tersebut kurang maksimal. Bola yang coba diselamatkan oleh Dio Zulfikri justru berujung blunder. Bola passing bawah dari Dio justru mengarah masuk ke area permainan Jakarta Stin Bin, padahal niatnya ditujukan kepada Boy Arnes. Rifan Nurmulki yang sudah siap berada di depan dengan gerak cepat langsung memukul bola semenancap mungkin di baseline depan garis serang permainan Jakarta Lafani. Sangking kerasnya, Hendra Kurniawan dan Boy Arnes yang terlanjur berlari ke depan untuk melakukan blok namun tidak sampai, langsung menutup kepala bagian belakangnya sembari menunduk untuk menghindari spike tajam dari Rifan Nurmulki. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!